Intro Sederalun Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan konferensi pers dalam kunjungannya ke Melabu Aceh Barat. Ini bunyi komentar AHY terkait dukungan Partai Demokrat ke Prabowo-Sandi untuk Pilpres 2019. Dan pilihan politik sejak 10 Agustus 2018 yang lalu, bahwa Partai Demokrat mengusung pasangan calon Prabowo-Sandi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2019-2024. Kami tentu memiliki kebersamaan dalam rangka menyukseskan perjuangan Pilpres dalam pemilu tahun ini. Namun tidak setiap kali tentunya di sejumlah forum seperti pada saat saya menyampaikan pidato politik berisi rekomendasi Partai Demokrat kepada presiden mendatang. Tentunya kami fokus untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia tentang visi, misi, dan juga 14 prioritas Partai Demokrat yang akan kami perjuangkan dan kami rekomendasikan kepada presiden mendatang. Perlu diketahui bahwa sampai dengan hari ini, Partai Demokrat menjalankan yang kami sebut sebagai double track strategy, strategi releganda. Artinya secara bersamaan, secara paralel, kami melakukan perjuangan politik di dua ranah. Ranah pertama adalah untuk pemilihan anggota legislatif, dan yang kedua adalah pemilihan presiden. Harus dapat dimaklumi bahwa pemilu kali ini berbeda dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena Pilpres dilakukan serentak dengan pemilihan legislatif. Tentu tantangannya jauh lebih berat. Saya ulangi, tantangannya jauh lebih berat. Karena memang sudah terbukti oleh berbagai lembaga survei, per hari ini, karena sistem pemilu serentak tersebut, maka hanya ada dua partai politik yang sangat diuntungkan secara elektoral. Yang pertama adalah PDIB, karena punya capres Pak Jokowi, dan yang kedua adalah Gerindra, yang punya capres Pak Prabowo. Lalu apa kabar, bagaimana nasib dengan partai-partai politik lainnya, baik yang berada sebagai koalisi pengusung 01, maupun koalisi pengusung 02. Tidak mudah. Dan Demokrat juga tentunya harus bekerja keras, berikhtiar, agar juga tidak tergerus suara kami, sehingga pemilihan legislatifnya justru tidak berhasil baik bagi partai Demokrat. Tentu ikhtiar perjuangan kami ini adalah paling tidak mempertahankan jumlah kursi parlemen yang kami raih 2014 yang lalu. Dan tentunya dengan optimisme menambah lagi, termasuk di Aceh sini. Itulah mengapa saya datang ke Aceh, karena saya anggap memiliki potensi yang baik untuk bisa menambah kursi partai Demokrat di parlemen, baik untuk DPR RI maupun DPR A dan DPR K dari Partai Demokrat. Sekali lagi, strategi ganda ini kami jalankan, karena kami ingin punya kekuatan di parlemen yang solid, yang signifikan, sehingga bisa berkontribusi secara positif untuk pendukung Presiden mendatang. Kita berharap jika Pak Prabowo tentunya menjadi Presiden dan dengan pemerintahan yang baru, parlemen juga bisa memberikan support yang baik jika Demokrat kuat. Nah, tentu tidak sesederhana kemudian harus setiap saat terlihat bersama-sama di lapangan, terlihat bersama-sama di lapangan. Justru kami melakukan kegiatan ini ke berbagai arah. Rugi, rasanya rugi kalau terlihat justru bersama-sama di lapangan setiap saat. Tapi saya berkomunikasi dengan Pak Prabowo, dengan Pak Sandi, tentunya kami masih dalam satu perjuangan dalam Pilpres 2019 ini. Saya melihat memang kalau berbicara Partai Demokrat itu unik, karena partai kami adalah partai yang berbasis ideologi nasionalis religius. Konstituen kami sangat heterogen. Dan Alhamdulillah di Aceh kami juga memiliki jaringan kekuatan yang cukup besar, apalagi 2009 yang lalu. Dan selama ini pun, walaupun ada jatuh bangunnya, tetap semaksimal mungkin kami pelihara konstituen kami, dan justru di tahun pemilu ini, para caleg kami juga bekerja keras untuk menambah suara, untuk memperbesar elektabilitas baik, nama masing-masing sebagai caleg maupun elektabilitas Partai Demokrat. Kalau berbicara mapping secara spesifik tentu tidak bisa saya jelaskan, karena itu bagian dari strategi yang tidak mungkin saya bongkar. Tetapi tentu saya sudah menentukan sejumlah prioritas, termasuk apa dan di mana saja yang perlu saya datangi dan kami berkuat. Jika ada klasifikasi daerah yang sudah aman, artinya caleg-caleg kami sudah pada posisi yang aman, dalam tanda kutip bahwa ya dengan memelihara konstituen, maka insya Allah kursinya tidak akan hilang. Dalam keterangannya, AHI menyatakan Aceh sangat potensial menambahkan suara untuk Partai Demokrat. Dari Melaboh, Rizwan, Serambion TV.